Nah, makanan paling ekstrim, makanan paling ekstrim deh yang pernah dimakan selain ulet tadi. Ulet tadi udah ekstrim, tapi mungkin masih ada yang lain gitu yang pernah dimakan, kan udah kemana-mana gitu. Kalau waktu itu aku sih malah ekstrimnya kalah jengking, tapi untungnya waktu itu dijadiin obat. Jadi nggak gitu kerasa, karena cuma kerasa pahit doang. Dia dibakar sampai bener-bener hangus, terus langsung ditumbuk. Jadi pas dicampur sama air panas, diaduk nggak terlalu kerasa banget sih, cuma pahit aja gitu rasanya. Rasanya pahit aja gitu kalah jengking. Nggak ada racun atau apa gitu? Nggak ada, itu malah obat aman. Itu obat alergi sama obat asma kalau salah. Oh, untuk asma. Nah, itu bagi kita ya. Di Indonesia tuh banyak yang seperti itu ya, makan yang simpel misalnya, yang ekstrim, kalah jengking. Ini bisa buat obat ini ya, boleh percaya, boleh enggak lah ya. Tapi kan itu mitos yang udah lama ya, Vinda ya. Jadi, ya nggak ada salahnya kita coba pengalaman baru ya.